Jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah kita tinggal faktorkan saja ruas kirinya, kemudian nanti kita cari pembuat nolnya. 1 per 18 dikalikan dengan, disini kita sediakan 18 tan teta, disini juga 18 tan teta. Ini adalah metode memfaktorkan jika di depan bentuk kwadratnya ada angka selain angka 1. Sama dengan nol. Kita harus cari bilangan yang dijumlahkan itu min 3 dan yang dikalikan adalah ujung kali ujung, berarti 18 kali 1, yaitu 18. Angka yang tepatnya adalah negatif 6 dan positif 3, sehingga pembuat nol dari bentuk ini adalah tan teta sama dengan min 6-nya jadi 6 dibagi 18, berarti 6 per 18 itu 1 per 3. Atau, dari yang sebelah kanan tan teta sama dengan 3, jadi min 3 dibagi 18, berarti min 1 per 6. Untuk mencari tetanya, kita harus menggunakan kalkulator saintifik, karena teta disini bukan sudut istimewa. Kita tuliskan pada kalkulator, teta sama dengan tan inverse dari 1 per 3, maka kita akan dapatkan pada tampilan kalkulator adalah 18,43 derajat. Saya bulatkan 2 angka, karena interval yang diinginkan dari 0 sampai 2pi, kita jangan lupa bahwa ada 1 lagi nilai tangan teta yang hasilnya juga sama, 1 per 3. Berarti dikuadran 3 yang berrelasi dengan 18,43 adalah 180 ditambahkan dengan 18,43, berarti hasilnya adalah 198,43 derajat. Sedangkan untuk bentuk yang keduanya, teta sama dengan tan inverse dari min 1 per 6, kita dapatkan pada kalkulator itu sama dengan negatif 9,46 derajat. Kita harus mencari teta yang ada pada interval 0 sampai 2pi. Nilai tangan teta yang hasilnya negatif itu ada di kuadran 2 dan di kuadran 4. Untuk di kuadran 2, maka bersesuaian dengan sudut yang berrelasi 180 dikurang dengan 9,46, berarti hasilnya adalah 170,54 derajat. Sedangkan satu lagi tetanya ada di kuadran 4, berarti 360 dikurangi dengan 9,46, hasilnya adalah 350,54 derajat. Sehingga semua nilai X pada interval 0 sampai 2pi adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 nilai teta yang kita temukan. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.